Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan DGBR saja Kali ini kita kedapatan Xeon RC Xeon RC atau Hein Jackson ya Motor ini tiba-tiba tidak bisa starter ya Nggak cetak-cetak, nggak sama sekali Pertama-tama kita cek bendik Kita jumper dulu Apakah bendiknya normal atau tidak Kita lihat ya Caranya kita jumper begini kawan ya Ini bendiknya ya Ternyata hidup ya Jadi akinya ini masih kuat dan just grandos Oke sekarang kita cek switch Kita tarik, kita pencet Sudah pencet Ternyata nggak bisa Nggak bisa cetak-cetak pun nggak bisa ya Kira-kira begini ya kawan ya Nggak bisa sama sekali nggak aktif Nah pertama-tama langkah pertama yang kita cek adalah bagian dari switchnya Switch ini juga bisa mengalami kerusakan Sehingga tidak bisa stater Nah kita matikan dulu kontaknya Kita lihat ini ada kabel hijau garis kuning dan Kabel ini ya Nah ini adalah sumber arus Kita cek sumber arusnya Karena akinya normal Seharusnya ini normal Atau jika tidak ada Lampu atau kelistrikan berarti ada kabel yang putus Kita cek disini Ya sebelumnya kita kontaknya kita on-kan Nah disini ada ya kawan ya Disini ada menuju Switchnya Nah ketika setelah switch Dia harus mengalirkan arus 12V Yang didapat dari Bunci kontak ya Kabel warna ini Gira-gira Ini ya Nah ini Ini kita lihat Nah ini nyala ya Ini on terus ya On terus Nah Ini Kondolnya rusak ya Nah Ini nyala Ini nyala ya kawan ya Setelah ini Ini normal kawan Ini nyala Maksudnya dia mengalirkan Arus listrik mengalirnya normal Ini yang rusak Ya Setelah ini kita cek Aman Lalu kita cek di bendik Kita cek bendik ini ya kawan Ini dari Seat starter yang ini ya Hijau garis kuning ini ya Kita cek Oke Ini yang harusnya ada ya Nah ini ada ya kawan Ini dari sini ya kawan Setelah itu kita cek bendiknya yang di sini kawan ya Dari sini kabel-kabel warna hijau garis kuning Kabel warna biru garis putih ya Jadi kalau normal ya nyala Harusnya ya Ini nyala ya kawan ya Ini nyala Ini nyala kawan ya Ini nyala kawan ya Ini rak dek ya Ini rak dek ya Ini rak dek ya kawan ya Ini kabur dari sini ya kawan ya Ini normal ya kawan ya Bendik normal Nah kita cek Kenapa dia gak bisa starter Kalau normal semua ya kawan ya Di sini kita cabut kawan Ini ya Ini menuju starter Tombol starter Kita cek yang ini Ini kabel biru garis putih Ini dari sini ya kawan ya Dari bendik ini Menuju ke kabel Ini ya kawan ya Ini kita cek kawan ya Di sini gak ada ya kawan ya Nah di sini gak ada nih Di sini normalnya harus ada ya Harus ada arus 12 volt Dari sini dia Ya Nah kalau udah begini Kita wajib cek kabelnya kawan Ya kita cek kabel Mungkin agak pusing ya Tapi Kita ngeceknya Dimana liuk-liuk kabelnya ya Yang berpotensi putus Kita lihat Nah di sini kawan ya Kita coba bongkar ini Kita coba bongkar ini Kita coba bongkar ini ya kawan ya Jadinya seperti ini ya kawan Oke Kita lihat di sini kawan Nah di sini ada kabel yang terkelupas kawan Nah jelas ya Di sini ada kabel yang terkelupas Nah kira-kira Nah kira-kira Kabel apa yang putus nih Kita lihat ya Kita lihat ya Kira-kira kabel apa ya Kutus di sini kawan Nah kita matikan dulu Agar tidak terjadi course lighting Kita lihat ya Kita lihat ya Nah di sini ya Nah di sini ya Ini kabel stater ya kawan ya Yang menuju Si itu putus Ini kawan ya Ini putus Di sini putus ya Nah ini juga mau putus ya Ini bakal mati juga nih kabel arus ya Ini putus ya Ya Oke Sebelum umponis kerusakan Alangkah baiknya kita cek kabel-kabelnya Kita lihat di sini Di jalurnya Oke kita sambung lagi ya Nah ini di bawah Cepat ya Coba kita sambung dulu Oke kawan Setelah kita sambung semua ya Ini kabel Biru garis putih Itu menuju Relay Relay ya Ini ada yang putus Ada beberapa yang putus Kita lihat lebih jelas di sini kawan ya Ini menuju relay Putus Nah setelah kita sambung Ini relay ya kawan ya Di sini putus Setelah kita sambung Mari kita coba Tes Normal ya kawan ya Staternya normal Di sini penyakitnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan komen Terima kasih Xeon RC FI Mengalami gagal shutter Semua normal Kabel ini putus Oke Terima kasih Salam Berjumpa kembali Tidak